Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Semi final video online olimpiad mempertemukan India versus Amerika Dan China lawan Rusia semalam Dan hasilnya kawan, Amerika berhasil menjegal India lewat Thai Bricks Sedangkan Rusia menyingkirkan China dengan 2 babak sekaligus Seperti kemarin sorry kawan, saya akan mengulas game dari Daniel Dubov Yang mewakili Rusia bersama pemain-pemain lainnya Dia bermain di meja 1 kawan, melawan pencatur nomor 3 dunia, Ding Liren Pada game pertamanya atau pada babak pertama, mereka bermain remis Dan ini adalah game kedua mereka kawan Seperti apa permainannya? Kita langsung ke atas papan Tapi sebelum itu, kita coba lihat profil kedua pemain terlebih dahulu Posisi Daniel Dubov kawan pada rilisan terbaru videos mengenai rating para pemain catur dunia Dia sekarang berada di posisi 29 dunia Mempunyai elo standar 2714, elo rapid 2735, dan elo bleachnya 2722 Sedangkan Ding Liren saat ini masih menempati posisi ketiga dunia Dengan elo standar 2799, elo rapid lebih tinggi kawan 2836, dan elo bleach 2788 Itulah profil kedua pemain dan kita mulai langkah pertama dari Daniel Dubov yang pegang putih Dia bermain dengan peon D4, kuda F6 jawab Ding Liren, peon C4, peon E6, kuda F3, dan peon D5 Kita temui Queen's Gambit di klien Daniel Dubov melanjutkan dengan peon G3, berencana via cintur gajah di petak G2 Dan formasinya seperti dalam permainan katalan kawan Disini respon dari Ding Liren adalah gajah B4, skak Ditutup oleh gajah di D2, gajah ditarik mundur ke E7 Dan Daniel Dubov melanjutkan pengembangan gajah G2, via cintur gajahnya kawan Dan disini Ding Liren melakukan rokado pendek, diikuti juga oleh Daniel Dubov Ding Liren melanjutkan dengan peon C6, membentuk struktur peon kawan seperti dalam permainan semi-slav Dibalas dengan peon B3, kuda hitam D7, dan dibalas Daniel Dubov pengembangan kuda C3, selanjutnya peon B6 Untuk membuka ruang bagi pergerakan gajah, mungkin ke peta B7 atau ke peta A6 Untuk beradu atau memberikan tekanan nanti pada peon yang ada di peta C4 ini Daniel Dubov melanjutkan dengan gajah ke F4 Untuk memberikan kontrol pada diakonan ini kawan, yang biasanya beteng juga akan digeser ke peta B2 Atau juga menteri menempati peta C7 Ding Liren menjawab dengan langkah gajah A6 Memberikan pressure bagi peon C4 Disini di backup oleh menteri di D3 Sekarang beteng hitam bergeser ke C8 Persiapan untuk membuka lajur C nanti Disini kawan, ada sekitar 4 game sebelumnya yang sudah mencapai posisi seperti ini Dan kesemua game berakhir miss Putih ada yang bermain dengan peon E4 di langkah berikutnya Atau menggeser beteng F ke D1 Tapi disini Daniel Dubov memilih langkah beteng A bergeser ke C1 Dan ini adalah langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12 ini Ding Liren melanjutkan dengan peon C5 Mencoba membuka lajur C nanti kawan Dibalas dengan langkah kuda ke B5 Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan dari gajah hitam ini kawan pada peon C4 Atau juga bila nanti peon C pukul peon D4 ini Kuda bisa pukul balik Sehingga nanti kuda putih mempunyai tempat yang cukup bagus di peta D4 nanti Juga sedang mengincar peon A7 direspon oleh Ding Liren Gajah pukul kuda Dipukul balik oleh peon Sekarang peon H6 mengontrol peta G5 Dibalas dengan langkah beteng naik ke C2 Berencana untuk mendobel betengnya di lajur C Dibalas dengan langkah kuda H5 menyerang gajah Gajah mundur ke D2 Kuda kembali ke F6 Gajah kembali ke F4 Kuda kembali ke H5 Dan di sini apabila gajah mundur kembali ke D2 kawan Permainan akan berakhir remis karena 3-fold repetition move Daniel Dubob sebagai pemegang putih tak ingin berakhir remis kawan Dia menarik mundur gajahnya ke E3 Kuda hitam pun kembali ke F6 Dan beteng F bergeser ke C1 Lanjut Daniel Dubob mencoba memberikan pressure di lajur C yang sudah semi terbuka ini Ding Liren membalas dengan langkah gajah D6 Sekarang pion A4 memperkuat posisi pion di peta B5 kawan Dan juga pion A4 ini merupakan langkah menunggu dari Daniel Dubob Melihat apa yang harus diperbuat oleh Ding Liren di langkah berikutnya Di sini Ding Liren menggeser peteng naik ke C7 Pion D pukul pion C5 Dipukul balik oleh pion B Dan menteri putih mundur ke D1 Untuk menghindari serangan pion di langkah berikutnya kawan Daniel Dubob tidak ingin menukarkan pionnya Jika pion ini didorong maju maka pion akan didorong maju kawan ke peta B4 Itulah yang akan dilakukan oleh Daniel Dubob Jika menteri putih tetap berada di peta D3 kawan dan pion hitam didorong maju ke depan Nanti memaksa pionnya akan pukul pion hitam Atau sebaliknya pion hitam nanti akan pukul pion B3 Oleh karena itulah menteri ditarik mundur ke peta D1 Dibalas dengan langkah menteri bergerak ke B8 Daniel Dubob menawarkan pertukaran di peta B4 Tantangan ditolak pion didorong maju Hitam atau Ding Liren ingin menciptakan pion bebas Atau juga agar peteng putih ini tidak mencoba mengontrol lajur C yang sudah semi terbuka Daniel Dubob melanjutkan langkah kuda D4 Mencoba bermanufur kembali ke peta C6 nanti Dan disini dihadang oleh pergerakan kuda hitam ke E5 Karena jika hitam mengambil pion yang ada di peta B4 kawan Maka gajah hitam ini akan kena garbuan oleh kuda putih ini Dan ini akan memaksa beteng pukul kuda dan hitam akan kalah kualitas perwira Jadi disini kuda putih lompat ke D4 langsung dihadang oleh kuda hitam ke E5 Untuk mengontrol peta C6 ini dibalas oleh Daniel Dubob dengan gajah F4 Mencoba mengeliminasi kuda yang ada di peta E5 ini kawan Agar kudanya bisa lompat ke peta C6 Tapi bisa saja kawan taktik ini bisa diantisipasi dengan langkah kuda ke peta D7 Tapi Ding Liren memilih langkah beteng F bergeser ke C8 Dan Daniel Dubob tidak pukul kuda hitam ini kawan Dia mencoba memecah struktur pion hitam dengan pion E4 Tantangan pion putih ini ditolak oleh Ding Liren Dia bermain dengan pion C3 Dibalas dengan langkah pion E pukul pion D5 Dipukul balik oleh kuda Dipukul balik oleh gajah Dipukul balik oleh pion Sekarang kuda putih lompat ke F5 menyerah gajah Dipick up oleh peteng D7 Dan disini peteng pukul pion C3 lanjut Daniel Dubob Peteng pukul peteng dipukul balik oleh peteng putih Seperti yang kalian lihat kawan disini Daniel Dubob unggul 1 pion Dan mempunyai pion mayoritas di sayap menteri Permainan berlanjut Ding Liren melanjutkan dengan gajah pukul pion B4 Dibalas dengan langkah peteng bergeser ke E3 Menyerang kuda Posisi kuda tenapin kawan dari gajah putih ini Kuda di pick up oleh pion F6 Sekarang gajah pukul kuda memaksa pion F pukul gajah Putih melanjutkan dengan langkah menteri ke G4 Posisi menteri putih ini kawan sedang mengepin pion yang ada di peta G7 Dan juga memberikan dukungan bagi kuda melakukan skak Dan memberikan discover attack kawan pada peteng hitam di peta D7 ini Atau juga menteri sedang mengincar gajah yang ada di peta B4 Dan Ding Liren mengantisipasi serangan putih ini dengan memainkan pion D4 Menutup akses bagi menteri putih menyerang gajahnya kawan Dan bila nanti kuda putih tetap pukul pion H6 untuk melakukan skak Setelah raja bergeser mungkin ke peta H6 atau ke peta H8 Setelah menteri putih pukul betengnya Maka hitam akan bisa pukul beteng putih Mungkin itulah maksud dari Ding Liren kawan Tapi disini Daniel Dupop tetap pukul pion H6 skak Raja bergerak ke H7 Menteri bergerak ke F5 skak Raja pukul kuda Langkah terbaik adalah raja bergeser ke H8 kawan Jika nanti kuda putih ini menghindar Pion bisa pukul beteng Atau jika kuda melakukan skak di peta F7 Beteng bisa pukul kuda Setelah dipukul balik oleh menteri Hitam bisa melanjutkan pukul beteng putih Tapi Ding Liren tadi kawan pada posisi ini Memutuskan pukul kuda putih Dia tidak berpikir lama kawan Sekitar hanya 8 detikan Untuk memutuskan pukul kuda Posisi Ding Liren pada posisi ini kawan sudah tertekan waktu Dia hanya menyisakan sekitar 30 detikan Jadi Ding Liren tadi pukul kuda ini kawan Dibalas dengan langkah beteng pukul pion E5 Memberikan ancaman skak mat di peta H5 nanti kawan skak mat Sebetulnya langkah beteng pukul pion E5 ini bukanlah pilihan terbaik kawan Pilihan terbaik adalah memainkan pion G4 Dan dengan variasi ini kawan 7 langkah lagi hitam akan kena skak mat Yaitu dengan pion G6 mungkin Untuk memberikan kontrol pada peta H5 Putih akan melanjutkan dengan pion G5 skak Memaksa raja bergeser ke baris ke 7 Menteri pukul beteng skak Ditutup oleh gajah Dipukul balik oleh menteri Dan seterusnya kawan akan terjadi skak mat di beberapa langkah berikutnya Dan sudah tidak bisa dihindari Jika tadi putih memainkan pion G4 ini Tapi disini tadi kita temui Daniel Dubok Pukul pion E5 Untuk memberikan dukungan bagi menteri yang melakukan skak mat Ini memaksa Ding Liren untuk pukul beteng bukti Agar tidak kena skak mat Walaupun hitam mempunyai opsi tadi kawan Bermain dengan pion G6 untuk mengontrol peta H5 Tapi tetap saja di beberapa langkah berikutnya Putih bisa menjawab langkah menteri ke peta H3 skak Raja bergerak ke peta G7 Dan menteri nanti akan pukul beteng Diikuti dengan langkah beteng tadi kawan ke peta E8 Masih tetap saja kawan hitam akan tetap kolaps Disini menteri hitam dipukul balik oleh menteri putih Beteng hitam naik ke D6 Dan Daniel Dubok memainkan pion A5 Jika gajah pukul pion maka hitam akan kehilangan betengnya Dan Ding Liren memutuskan memainkan raja H7 Pion B6 Pion A pukul pion B6 Dan pion didorok maju ke depan untuk promosi kawan Beteng turun ke D8 Dan pion A7 Di posisi ini di langkah ke 42 Ding Liren menyerah Daniel Dubok disini bermain cukup cepat kawan Dia masih menyisakan waktu 1 menitan Sedangkan Ding Liren hanya tersisa 9 detik saja Pada posisi ini tentu saja pion ini nanti akan didorok untuk promosi Jika nanti dipukul balik oleh beteng hitam kawan Menteri putih akan melakukan skak dan beteng hitam pun akan tewas Dan sampai disini sudah tidak perlu lagi kita lanjutkan langkah-langkahnya Itulah kawan permainan Daniel Dubok Mengalahkan wakil China Ding Liren Yang merupakan pecatur nomor 3 dunia Semoga permainan Daniel Dubok ini kawan Bisa mengobati kekecewaan teman-teman semua Yang kemarin Daniel Dubok sempat kalah kawan Dari pemain Hungaria Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Sehat selalu kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!